selamat pagi keberhasilan dan juga penentu dari hasil pertandingan di laga-laga sebelumnya yang lagi ke depan ya latihan hari ini dipimpin langsung untuk para penjaga gawang dipimpin oleh keeper, platih keeper Louis Nisopasos dan asisten platih keeper Ima Dewi Rawan dimana para keeper yang hadir pada hari ini ada Reki Rahayu Fitel Dwi Rastava Putra Seva Sanggasi dan aduh saya lupa keeper muda yang U17 sesuatu latihan ini masih dalam tahap conditioning ya atau pemulihan kondisi pas ke pertandingan jadi intensitasnya mungkin akan tidak akan terlalu berat dan latihan baru akan dilaksanakan mungkin beberapa saat lagi terlalu dalam sesuatu latihan hari ini belum hadirnya teja paku alam ya karena masih mengalami cedera di bagian otot tangan dan berdasarkan informasi dari dokter tim kita jadi istirahatkan beberapa hari untuk dapat pulih dari kondisinya selain itu kita lihat disini juga ada si latihan para pemain cukup jauh agak disana karena kita terhalang oleh sinar matahari jadi tidak terlalu jelas selagi kami informasikan Persib Bandung akan melakoni pertandingan pada pekan ke 10 di BRI Liga 1 2002-2004 akan menghadapi Ransusantara FC di Stadion Gloran Bandung-Glatan Api pada Sabtu 26 Agustus 2023 dan ini situasi terkini dari Stadion Gloran Bandung-Glatan Api kondisi tim Persib Bandung-Glatan versi bandung jelang laga pekan ke 10 BRI Liga 1 2023 menghadapi Ransusantara FC pada akhir pekan ini di Stadion Gloran Bandung-Glatan Api Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton